Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Baik manusia atas manusia dan bangsa atas bangsanya sendiri 2014, kita hadir di bundaran Hotel Indonesia Pada hari dan tanggal 17 Maret 1999 yang lalu 15 tahun yang lalu Para pesilang masyarakat adat dari seluruh Nusantara Dan menyatakan tegak, menyatakan mubakat Bahwa sejak tanggal 17 Maret 1999 Kita masyarakat adat Nusantara bangkit bersatu Bangkit bersatu Bangkit bersatu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Pada hari ini kita tunjukkan kepada dunia Kita tunjukkan kepada isteri Bahwa hari ini aliasi masyarakat adat Nusantara Lagi-lagi turun kejaran Untuk penyampaikan sejuta betulan Sejuta persoalan yang terjadi Nusantara Tanpa adanya masyarakat adat Tidak mungkin kita akan memakan negara kita sebagai Indonesia Tanpa adanya masyarakat adat Tidak mungkin kita akan bisa bersatu dari Sabang sampai ke Belki Hidup masyarakat adat Hidup masyarakat adat Kami dituduh prabautan Kami dituduh pencurian Sedangkan kami punya bukti yang datang Masa dari isteri tak ada kami Kami tidak berdabur Tidak ada diri Tidak mungkin Bapak Presiden Mana kanilannya Mana Pancasila yang ditegakkan di negara ini Kami tolong kanilannya Mereka teriak ke hutanan Bapak teriak ke hutanan Bapak teriak ke hutanan Kita sudah sampai di depan kantor Kementerian Kehutanan yang merupakan sumber dari segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tanah. Kehutanan perlu tahu bahwa sikap masyarakat adat adalah seperti ini. Kami tidak perlu kata-kata. Kami perlu tindakan. Kami perlu tanah-tanah kami. Putan-putan kami dikembalikan. Kami perlu saudara-saudara kami yang ditangkap. Ini banyak segera. Setelah pengalaman 40 tahun lebih dengan adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan ini menjadi sumber masalah ke masyarakat adat. Sumber kemuntahan, menjadi perampasan, menjadi sumber kekerasan juga ke masyarakat adat. Bahkan selama reformasipun banyak sekali persoalan yang dialami oleh masyarakat adat. Terkait dengan kebijakan dan program-program kehutanan. Bahkan saat ini mereka pun dengan sangat luar biasa mengerahkan sumber daya supaya hutan desa, HKM, hutan tanaman rakyat masuk di wilayah-wilayah adat untuk melemahkan status kebijakan masyarakat adat atas tanah. Nah karena itu kami pada aksi ini memang mendesak kepada siapapun nanti yang berkuasa habis pemilu supaya Kementerian Kehutanan dikembarkan saja. Karena lebih banyak masalah yang dikemburkan daripada manfaatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!